Hai guys balik lagi sama gue guys so guys di video kali ini bagi kalian yang sering bales chat whatsapp dengan membuka aplikasi whatsappnya dulu guys baru kalian bales chatnya Nah sekarang guys gue ada sebuah aplikasi yang mempermudah kalian untuk membalas chat whatsapp di home screen kalian langsung kalian bisa langsung balas guys Jadi kalian sambil youtube-an sambil facebook-an sambil tiktok-an itu bisa bales chat whatsapp secara langsung guys Nah jadi kalian gak usah lagi untuk membuka aplikasi whatsapp manual seperti ini Nah oke guys jadi disini gue ada aplikasi yang namanya adalah bubble chat for whatsapp Nah apa fungsinya aplikasi ini jadi nanti ada bubble chat yang bisa kita pakai untuk membalas pesan whatsapp Jadi kita gak perlu lagi untuk membuka whatsappnya secara manual baru kita membalas pesan Kalian tinggal pencet aja bubble chatnya dan langsung kalian bisa bales chat dari seseorang guys Nah silahkan kalian install dulu dan link aplikasinya ada di deskripsi video ini kalian cek di bawah ya gue sertakan linknya Oke jadi kita bakal buka aja bubble chat for whatsapp guys Jadi disini gue bakal mengajarkan kalian cara memakainya Nah jadi disini chat layout kita klik next aja guys Nah disini ada bacaan seperti ini kalian klik next Kemudian kalian klik next dan klik next Oke guys Nah jadi disini guys kalian bisa mencetang overlay permissionnya terlebih dahulu Jadi kita izinkan beberapa perizinan aplikasi Nah ditampilkan di atas aplikasi lain ini Kalian cari yang namanya bubble chat for whatsapp Nah kalian centang disini Oke kita balik lagi kita go back Nah kemudian izin yang kedua kita harus izinkan notification access guys Nah disini kita klik bubble chat for whatsappnya Kita izinkan access notifikasinya Kalau di xiaomi biasanya ada muncul tampilan seperti ini Gak apa-apa guys kita klik centang aja Ini sebagai fitur tambahan aja keamanan di xiaomi guys Kita klik oke Kalau di api lain gue gak tau apakah sama apa enggak Nah kita balik lagi Kita balik lagi Nah jadi ini udah guys Kemudian disini kita langsung aja klik done Oke Jadi setelah kita klik done guys Nah disini jadi whatsbubblenya ini sudah aktif guys Jadi kita tinggal memakainya aja Oke jadi sebagai contoh aja gue balik ke home Nah disini gue bakal coba chat ke nomor ini Nah gimana kah tampilan bubble chatnya guys Kita bakal lihat ya guys ya Nah sekarang gue bakal ketikan contohnya hi guys Oke Nah nanti apakah yang muncul Nah seperti itu guys Nanti bakal ada tampilan bubble chat seperti itu yang mengambang disini guys Nah kalian bisa lihat kan Ini chatnya mengambang Kalau kita chat lagi Nah gue chat halo Nah dia bakal muncul halo lagi Kalau kalian pengen buka guys Tinggal klik aja di bubble chatnya ini Nah dan langsung kalian bisa balas chat yang dikirimkan oleh orang tersebut Misalkan kita balas Yo Seperti itu guys Nah itu udah terkirim Dan masuk ke hpnya si pengirim guys Nah kita klik letter Nah kita di chat lagi guys Nah maka pesannya bakal muncul seperti ini Kita klik lagi Nah chat yang sebelumnya itu bakal kebaca juga disini guys Nah kalian bisa lihat kan Kita bisa memperbesar guys Nah kalau kita perbesar Dia bakal masuk ke aplikasi whatsappnya Kalau kita langsung balas dari home screen juga bisa guys Nah jadi ketika disini Kalian lagi nonton youtube misalkan guys Nah jadi disini ketika kalian misalnya nonton youtube guys Nah disini kita klik nonton youtube Oke jadi ketika kalian nonton youtube seperti ini Kalian tinggal klik aja guys Jadi kalian bisa balas chat whatsapp sambil nonton youtube guys Kita coba nonton satu aja guys Nah jadi disini misalkan kita nonton yang ini Nah ketika gue contohkan ada pesan masuk Nah disini misalkan gue chat Nah disini langsung kelihatan guys Ada pesan masuknya Dan kita klik di pesan masuknya Kita balas disini Nah kita balas seperti ini guys Kita kirim Nah otomatis guys gampang kan guys Jadi kita sambil apapun Sambil tiktok kan Sambil facebook kan Sambil youtube kan Itu kalian bisa disini Untuk membalas chatnya guys Jadi chatnya bubble nya ini Bakal terus aktif guys Gak hilang-hilang Kecuali kalian matikan aplikasinya Dan kalian bisa close dengan cara disini guys Nah kalian close disini Nah otomatis bubble chatnya bakal menghilang Nah gampang kan guys Untuk kalian membuat bubble chat Biar kalian bisa membalas pesan whatsapp Tanpa harus membuka whatsappnya Secara manual lagi Nah oke guys Jadi itu dia yang bisa gue sampaikan di video kali ini Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Dan jangan lupa guys Kalian untuk like Subscribe dan komen di video gue Karena gue bakal update video-video menarik Tentunya buat kalian semua ya guys ya Oke guys thank you for watching And see you in the next video guys Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton